Sementara itu pemirsa pengamat politik Yusak Farhan menilai Erlangga Hartarto tidak akan mundur dari Ketua Umum Golkar tanpa alasan. Yusak menyebut bisa jadi Erlangga mundur karena ada tekanan politik luar biasa. Apa gerangan yang memicu Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga mundur? Ya saya kira kalaupun spekulasi publik pada akhirnya mengarah bahwa Pak Erlangga sedang tersandra dengan kasus hukum yang sedang dialaminya, saya kira ini masuk akal karena tidak mungkin Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Nah bagaimana nasib Golkar pasca mundurnya Pak Erlangga? Saya kira Golkar secara kelembagaan sudah punya mekanisme itu dan potensi dilangsungkannya munas lup dalam tempo yang cepat ini saya kira sangat terbuka apalagi sekarang beririsan atau hampir bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon pilkada serentak 2024 yang sebentar lagi akan dimulai. Selamat menikmati.